Halo sahabat youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hobi youtube oke sahabat semuanya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit video blur yang benar kemarin ada sastribut saya yang nanyain gimana caranya edit video blur yang benar supaya lolos monetisasi oke sebelum saya melanjutkan ke pembahasan atau ke tutorial alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu ya usahakan di share juga ya supaya channel saya ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para youtuber lainnya oke sebenarnya untuk mengedit video sangat mudah sekali ya tetapi bagi para pemula mungkin ada kendala atau ada yang belum tahu cara edit video blur yang benar oke disini saya akan memberikan tutorialnya langsung saja tanpa basa-basi ya disini kita masuk dulu ke halaman google chrome jika sudah masuk di halaman google chrome maka disini kita harus ketik youtube.com ya mengetiknya seperti ini kemudian kita klik pencarian setelah tampilan seperti ini kita harus di klik titik tiga yang ada di pojok atas kemudian pilih situs desktop maka tampilannya akan seperti ini kemudian disini kita klik foto profil channel disini kita tahan saja supaya muncul tampilan seperti ini lalu kita klik yang paling atas kemudian kita geser yang sebelahnya oke sahabat semuanya maka kita akan diarahkan ke dashboard channel youtube disini langsung saja kita pikir yang ini konten kemudian kita cari video yang merasa re-upload atau milik orang lain atau yang dianggap sama pihak youtube itu re-upload ya disini saya akan ambil video yang ini saja sebenarnya ini bukan re-upload cuman saya akan memberikan tutorial untuk kalian semua oke jika sudah tampilan seperti ini kita pilih yang editor ya jika tampilan sudah seperti ini kita pilih yang pemburaman yang ini kemudian pilih yang kedua ya blur custom lalu kita pilih terapkan posisi blur pilihnya yang ini ya yang sebelahnya kemudian disini akan muncul ya blurnya akan muncul disini kita paskan dulu sesuai ukuran video kita paskan dulu dari bawah sampai atas jangan sampai ada yang tidak tertutup kemudian geser dulu kesini lalu kita bawa ke sebelah sini sampai benar-benar video ini tertutup sama blur ini jadi caranya seperti ini ya usahakan ini sampai benar-benar rata tidak ada video yang terlihat jelas jadi supaya semuanya itu tertutup oke jika tampilan video sudah tertutup merata kita tahan disini sampai ujung geser ya seperti ini sampai benar-benar ke ujung nah sampai benar-benar ujung ya teman-teman sampai ujung jangan sampai ada yang tidak tertutup ininya atau gambarnya usahakan biasanya seperti ini usahakan kita cek lagi ke sebelahnya sampai benar-benar garis biru ini menutupi area durasi video jadi caranya seperti ini ya ini kalau menurut saya sudah benar caranya seperti ini caranya seperti ini jika kalian memelur video usahakan sampai menutupi semua area video atau semua ini ya tampilan disini jangan sampai ada yang tidak tertutup kemudian jika sudah kita tinggal klik simpan saja disini kita klik simpan maka proses pemeluran tinggal kita tunggu saja tidak usah kita edit-edit lagi nanti dia akan selesai sendiri kita tinggal keluar saja dari pengeditan ini maka disini di video yang tadi kita edit masih proses mungkin membutuhkan waktu beberapa jam ya atau menit sesuai durasi video biasanya tidak lama ya caranya seperti itu untuk ngebur video supaya lolos monetisasi gampang sekali oke sudah jelas ya nanti saya akan buatkan lagi tutorialnya cara mengganti backzone yang kena konten berulang cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih